Intro Sahabat youtube, pada kali ini kita akan membahas mengenai makanan unik kas Sulawesi tinggal Seperti apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol like and subscribe anda untuk memajukan konten ini ya Oke, kita mulai dari nomor 1 Yang pertama adalah kas suami Kas suami merupakan salah satu makanan kas Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Butun dan Wakatobi Kas suami terbuat dari singkong atau ubi kayu yang pada umumnya diparut dan digepeng Dikeluarkan sarinya dan disebut dengan sebutan ka opi Kemudian ka opi ini disewir dan dikukus Kemudian matang disebut dengan kas suami Oke, kemudian yang kedua Yang kedua adalah sinonggi atau papeda merupakan makanan kas Sulawesi Tenggara Yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara itu Sinonggi pada umumnya terbuat dari bahan sagu yang dimasak Dan pada akhir matangnya dicampur dengan kuah ikan agar mengasihkan rasa yang enak Nah, pada dasarnya sinonggi akan lebih nikmat jika dihidangkan bersamaan dengan ikan parende Sementara nanti akan dijelaskan mengenai ikan parende itu sendiri Yang ketiga merupakan ikan parende Ikan parende merupakan salah satu kas makanan Sulawesi Tenggara yang berbentuk lauk yang disajikan dalam bentuk kuah Makanan ini biasanya disediakan dengan rempah-rempah Yang jika matang dipadukan dengan sinonggi akan memiliki rasa yang cukup nikmat pada umumnya Yang keempat merupakan kambose Kambose merupakan makanan varian jagung yang banyak ditemui di kawasan munah dan kawasan buton Karena makanan itu merupakan makanan pokok mereka Dan pada umumnya, kambose dimasak dengan dicampur berbagai macam kacang-kacangan agar mengasihkan varian rasa yang sempurna Namun dimasak dengan secara sederhana Pada umumnya, orang yang masak kambose itu sendiri harus ditemuk terlebih dahulu Agar kulit arinya terlepas dan menghasilkan rasa yang enak dan nikmat karena terbebas dari kulit ari terlepas Yang kelima adalah karempi Karempi atau nasi jagung merupakan makanan khas daerah buton Yang dimana makanan ini pada umumnya Makanan ini terbuat dari jagung yang digiling terlebih dahulu Kemudian dimasak seperti halnya memasak nasi Karempi ini akan lebih nikmat jika dimasak pakai air santan Karena akan mengasihkan rasa yang gurih dan nikmat Penasaran kan? Silahkan dicoba Nomor enam adalah daun kelor Daun kelor merupakan salah satu varian sayur khas Sulawesi Tenggara Yang dimana sayur ini cukup diminati oleh masyarakat itu sendiri Karena selain unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain Khususnya seperti daerah Jawa karena mereka anggap pamali Selain rasanya yang nikmat Sayur ini juga memiliki vitamin yang sangat banyak daripada jenis sayuran yang lainnya Kemudian nomor tujuh Yang ketujuh adalah kambewe Kambewe merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara Khususnya daerah buton muna Makanan ini pada dasarnya terbuat dari jagung Jagung muda yang diparut kemudian dimasak pakai santan Bila perlu di dalamnya diisi dengan gula Yang kedelapan adalah kabuto Kabuto merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara Yang dimana makanan ini terbuat dari ubi kayu yang dikeringkan Setelah singgong tersebut kering Setelah beberapa hari Kemudian dipotong iris tipis-tipis Dan dicampur berbagai varian rasa yang ada seperti halnya nasi Lebih komplit lagi Apabila pada saat selesai batang Kabuto ini ditabur diatasnya dengan topingan kelapa yang diparut Nomor sembilan adalah ikan dole Ikan dole merupakan salah satu lauk khas Sulawesi Tenggara yang terbuat dari ikan Terdasarnya ikan dole ini terbuat dari ikan yang disuwir-suwir Dan dicampur dengan kelapa terlebih dahulu Setelah dicampur dengan kelapa Setelah dicampur dengan kelapa Kemudian dibentuk seperti halnya perkedel Dan digoreng Jadilah ikan dole Demikianlah makanan khas unik dari Sulawesi Tenggara Untuk lebih jelasnya Silahkan kirimkan layanan komentar Anda pada layanan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!